Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mencatat sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Ada sekitar 120 warga negara asing yang memiliki surat keterangan tempat tinggal atau SKTT Kota Jambi. Sebanyak 120 warga negara asing tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memiliki surat keterangan tempat tinggal atau SKTT Kota Jambi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Nirwan menyampaikan bahwa dari 120 WNA tersebut kebanyakan bekerja sebagai guru di sekolah internasional school dan sebagai pekerja di perusahaan. Dirinya juga menjelaskan bahwa keberadaan para WNA ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk bertempat tinggal di wilayah Kota Jambi. Kalau berdasarkan laporan yang masuk ke kami, pada umumnya yang warga negara asing itu yang kerja di perusahaan tambang dan minyak yang ada di Kota Jambi. Kemudian juga sebagian ada yang mengajar menjadi guru di sekolah swasta yang ada di Kota Jambi. Kemudian juga ada pengurus yayasan LSM internasional yang ada di Kota Jambi. Itu pada umumnya yang mengurus SKTT di program kita. Terima kasih telah menonton!